Israel bunuh 67 warga Palestina di hari pertama Ramadan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kementerian Kesehatan Gaza pada selasa 12 Maret melaporkan bahwa di hari pertama Ramadan sudah ada 67 warga Palestina yang terbunuh akibat serangan Israel. Selama 24 jam terakhir, serangan Israel telah mengakibatkan 67 orang tewas. Mereka telah dibawa ke rumah sakit, ungkap laporan tersebut, seperti dimuat Euronews. Kemangkes Gaza tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan dalam perhitungannya, namun mengatakan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan 2 per 3 dari korban tewas. Warga Palestina di Gaza mulai berpuasa sejak Senin 11 Maret di tengah bencana kelaparan dan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk akibat kekejaman Israel. Sementara itu ratusan warga Palestina yang lain melaksanakan salat tarawih di tempat suci utama Yerusalem pada hari pertama bulan puasa Ramadan. Jamaah di kompleks Masjid Al-Aqsa pada Senin tengah hari jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di beberapa pintu masuk, pasukan Israel terlihat mengusir beberapa jamaah, dengan alasan masalah keamanan yang tidak dijelaskan secara spesifik. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem telah lama menjadi titik konflik utama dalam konflik Israel-Palestina. Ketegangan meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena Israel mengizinkan semakin banyak orang Yahudi mengunjungi kompleks tersebut. Hal ini memicu ketakutan Palestina bahwa Israel bermaksud mengambil alis secara penuh Yerusalem. Terima kasih telah menonton! Gila! Tentara Rusia menang perang tanpa tank dan panser di front selatan. Setelah berhasil merebut kendali kota Advitka di Republik Indonesia, tentara Rusia mengalihkan serangannya ke Oblast, Kherson di front selatan Ukraina. Menurut kabar terbaru, militer Rusia menggempur desa Krinki di Kherson pada 28 Februari 2024. Kedigdayaan pasukan Vladimir Putin terbukti saat menyerang hanya mengandalkan personel tanpa tank maupun kendaraan lapis baja. Informasi ini dibenarkan oleh jurubicara Komando Operasi Selatan Angkatan Bersenjata Ukraina, Natalia Gemenyuk. Dia menyebutkan setiasat serangan tentara Rusia dengan sebutan gelombang manusia. Pasukan Rusia terus melakukan serangan gelombang manusia tanpa menggunakan kendaraan lapis baja di desa Krinki di Oblast, Kherson, ucap Gemenyuk dilansir dari FIFA Militer. Lebih lanjut, Gemenyuk mengatakan pasukan Rusia sempat menemui kegagalan saat menyerbu Krinki tepat pada siang hari. Upaya serangan gagal karena tentara Rusia tidak bisa merotasi dan meningkatkan kekuatan pasukannya. Agar tetapi menurutnya, kemungkinan besar serangan militer Rusia akan bertambah kuat seiring rotasi pasukan. Rusia hanya melakukan satu upaya yang gagal untuk menyerbu desa tersebut karena tidak dapat merotasi dan memperkuat pasukannya. Pertempatan sengit terus berlanjut di Krinki, dan menurut Gemenyuk, militer Rusia hanya membuat sedikit kemajuan di sepanjang timur tepi Oblast, Kherson. Hal ini letak lepas dari keberhasilan unit militer Ukraina yang selama berbulan-bulan berhasil menangkis serangan Rusia di sekitar desa tersebut. Krinki sendiri adalah desa kecil di Kherson yang terletak 40 km setelah utara kota Oleski yang diduduki Rusia. Sebelum dibulainya perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari, sekitar 200 atau 990 warga tinggal di sekitar kembali. Warga Palestina di Gaza mulai berpuasa sejak Senin 11 Maret di tengah bencana kelaparan dan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk akibat kekejaman Israel. Sementara itu ratusan warga Palestina yang lain melaksanakan salat tarawih di tempat suci utama Yerusalem pada hari pertama bulan puasa Ramadan. Jamaah di kompleks Masjid Al-Aqsa pada Senin tengah hari jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di beberapa pintu masuk, pasukan Israel terlihat mengusir beberapa jamaah, dengan alasan masalah keamanan yang tidak dijelaskan secara spesifik. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem telah lama menjadi titik konflik utama dalam konflik Israel-Palestina. Ketegangan meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena Israel mengizinkan semakin banyak orang Yahudi mengunjungi kompleks tersebut. Hal ini memicu ketakutan Palestina bahwa Israel bermaksud mengambil alis secara penuh Yerusalem. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!